Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi tentang resiko gagal bayar dan telat bayar di SP Leter dan SP Injam. Saya yakin banyak diantara kalian yang mengalami hal yang serupa dan mendapatkan beberapa ancaman seperti kalian akan dibawa ke jalur hukum kemudian mendapatkan somasi dan yang paling terakhir ini adalah panggilan surat sidang perdata jika teman-teman gagal bayar dan tidak bisa bayar hutang di SP Leter dan SP Injam nah benarkah demikian apakah SP Leter dan SP Injam ini benar-benar akan membawa ke jalur hukum dan akan datengin DC ke rumah kalian. Jawabannya untuk sampai saat ini saya rasa tidak mungkin dan saya rasa kemungkinannya sangat kecil sekali kalau kalian sampai masuk jalur sidang ya sidang perdata jadi intinya adalah disini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua jika mendapatkan ancaman seperti itu teman-teman yang pertama tetap tenang yang kedua jangan gegabah yang ketiga jangan sampai teman-teman berpikiran untuk mencari dana talangan atau gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang SP Leter kalian karena ketika teman-teman nanti gali lubang tutup lubang dan teman-teman tidak bisa membayar di hutang selanjutnya teman-teman belum tentu loh mendapati atau berhadapan dengan DC yang mungkin bisa jadi lebih parah dari SP Leter dan SP Injam karena ya kita tahu lah ya ujung-ujungnya kalau sudah pernah galbe di satu pinjol akan kesulitan untuk galbe lagi dan akhirnya terjebak di pinjol ilegal nah itulah yang ingin saya tekankan kepada teman-teman jangan sampai hal itu terjadi ke teman-teman kalau memang itu SP Leter benar-benar mau membawa ke jalur hukum saya rasa tidak akan mungkin terjadi karena ya prosesnya tidak sesimpel yang teman-teman bayangkan gini deh untuk masalah DC lapangan aja SP Leter itu masih belum ada di seluruh kota di Indonesia loh bahkan katanya cuman masih ada di Jabodetabek saja jadi daerah-daerah lain masih belum ada DC lapangan yang dikirimkan untuk menagih hutang ke rumah kalian jadi gak mungkin bener-bener gak mungkin banget kalau misalnya kalian itu tinggal di luar Jakarta dan kalian mendapati surat somasi atau penpanggilan dari sidang di pengadilan negeri setempat-tempat kalian tinggal karena seperti yang kita ketahui kalau kita menggugat seseorang secara perdata kita harus menggugat ke pengadilan negeri dimana orang tersebut berdomisili atau sesuai KTP-nya nah itu yang akan sulit dilakukan oleh pihak SP Leter atau SP Jam jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik jangan sampai teman-teman takut dengan hal ini dan membuat teman-teman itu terganggu serta ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kalian jangan karena biasanya ini orang-orang kalau udah dapet SMS kayak gini dapat email kayak gini itu kepikirannya terus-terusan dan ketika ada ditawarkan sebuah solusi yang sangat berbahaya tapi bisa memberikan solusi teman-teman akan mengambilnya dan tidak berpikir panjang ya salah satunya adalah dengan pinjol ilegal nah ini saya sarankan jangan sampai hal itu terjadi percaya deh lebih baik bermasalah di satu pinjol legal dibandingkan kalian harus bermasalah di banyak pinjol sekaligus karena itu tentunya akan membuat kalian pusing sendiri karena menghadapi DC yang beragam jenisnya ya tetap semangat jangan mudah menyerah kalian pasti aman-aman aja insya Allah selama kalian pinjamnya itu di tempat yang legal maka kalian tidak akan mendapatkan resiko terburuk apapun yang mungkin seringkali kalian bayangkan ya jadi semua itu tentu saja akan membuat kalian resah hidup kalian tidak tenang dan tujuannya adalah memang untuk membuat kalian seperti itu jadi kalian memang dibikin biar teman-teman bisa segera bayar hutangnya jadi saran saya kalau memang tidak kuat dengan ancaman-ancaman seperti itu yaudah gak usah dibaca gak usah ditanggepin biarkan aja seperti itu ya kalian cukup bales sekali kalau kalian memang masih mengusahakan dan tidak punya uang itu udah jauh lebih dari cukup dibandingkan kalian terus-terusan membales dan kalian stres sendiri oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati